Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan ketemu lagi bersama saya di channel Bela Hidroponik channelnya petani milenial Indonesia oke kawan-kawan mudah-mudahan kawan-kawan selalu keadaan sehat walafiat tidak kurang satu apapun dimurahkan rezekinya oleh Allah SWT tentunya tidak kalah pentingnya adalah tetap menjaga kesehatan untuk kita tetap bisa berlanjut beraktivitas sesuai harapan kita oke kawan-kawan dalam video kali ini saya coba akan menjabarkan bagaimana cara menangani hama atau mengenali lebih awal serangan hama terhadap tanaman kita khususnya tanaman sayur daun ya kawan-kawan karena serangan hama ini ataupun lalat penggorok ini sangat fatal terhadap serangan daun mengakibatkan kita bisa gagal panen total oke kawan-kawan sudah saya siapkan tutorial videonya mari kita ikuti video ini ya kawan-kawan nanti di penghujung video akan saya coba jelaskan atau ambil poinnya daripada keterangan di video ini yuk kita sama-sama ikuti video berikut ini let's go cara mengatasi hama leaf miner hama leaf miner atau pengorok daun adalah hama lalat dari keluarga agromizidae yang kerap menyerang jaringan daun pada tanaman seperti kentang tomat, cabai, timun dan jenis sayuran lainnya jika daun tanaman terlihat seperti guratan putih berlekuk kemungkinan tanaman terkena serangan hama pengorok daun hama leaf miner merupakan larva dari lalat mengat, lalat gergaji atau bisa juga dari spesies kumbang prosesnya terjadi ketika lalat betina menyimpan telurnya pada permukaan daun yang telah mereka sayat jumlah telur yang mereka letakkan bisa mencapai 150 telur atau lebih sebelum menetas telur lalat hanya berupa bintik putih kecil pada permukaan daun namun setelah beberapa hari telur akan menetas dan menjadi larva larva tersebut kemudian akan masuk ke dalam jaringan daun dan memakannya hingga membentuk terowongan yang terlihat seperti guratan putih pada permukaan daun daun yang telah dimakan lama-kelamaan akan layu kemudian mati sebab itu hama ini termasuk ditakuti para petani sayuran karena akan merusak tanaman dan mengurangi hasil panen terutama pada jenis tanaman sayuran yang diambil daunnya seperti bayam selada sawi akan mengakibatkan gagal panen deteksi hama lebih awal ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi hama leaf miner yaitu pertama dengan memperhatikan gejala serangan hama sehingga dapat menyingkirkannya lebih awal telur lalat biasanya akan terlihat seperti bintik putih kecil yang menempel di permukaan daun segera buang daun yang telah terinfeksi lalu bakar untuk menghindari penyebaran lebih lanjut memberi pupuk pemberian pupuk yang tepat dan berimbang akan mengurangi resiko terkena serangan hama leaf miner pupuk yang mengandung kalium dalam jumlah yang cukup akan membuat tanaman kuat terhadap serangan hama penyakit jauhkan tanaman dari bekas lahan terinfeksi lahan pertanian yang tidak dibersihkan dengan baik kemungkinan akan menyisakan bibit hama leaf miner yang dapat berkembang biak di kemudian hari sebaiknya jangan menanam sayuran di tempat yang sama atau merotasi dengan jenis tanaman lain yang tidak mudah terserang hama leaf miner gunakan pesticida penggunaan pesticida pada tanaman yang terinfeksi hingga saat ini masih menjadi salah satu cara yang efektif dan cepat membasmi hama leaf miner gunakan pesticida secara tepat dan tidak berlebihan guna mencegah terjadinya resistensi hama leaf miner menjaga kebersihan lahan lahan bagi tanaman sayuran kebersihan merupakan hal yang sangat diperlukan untuk mencegah berkumpulnya hama penyakit bersihkan lahan dari gulma yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman dan kerap menjadi sarang ideal berbagai hama penyakit terima kasih telah menonton video ini semoga bermanfaat jangan lupa subscribe channel bela hidroponik nah kawan-kawan itu tadi video sama-sama kita saksikan sudah dapat kita simpulkan minimal 3 poin yang paling penting adalah yang pertama sebelum memulai penanaman sebaiknya kebun kita dibersihkan daripada rumput-rumput yang meninggi kawan-kawan karena sangat berpotensi menjadi sarang hama leaf miner ataupun lalat penggorok lalu setelah pembersihan sebaiknya kita semprot pakai pesticida sebelum ada tanaman karena antisipasi ada sisa-sisa telur leh minerak atau lalat penggorok yang jatuh di tanah maka kita semprot pakai pesticida agar menjadi gagal untuk berkembang biak ataupun telurnya gagal menetas ya kawan-kawan lanjut nanti kita lakukan setelah mulai menanam kita pasang juga ilotrap untuk jebakan ya kawan-kawan atau lem yang lalat ya lebih dikenal oleh petani kita lem lalat nah setelah itu apabila kawan-kawan mendeteksi seperti apa yang dikatakan di video tadi bahwasannya ada telur ataupun bintik-bintik putih di daun sangat berpotensi itu adalah calon atau bakal menjadi larva daripada lalat penggorok daun maka sebaiknya kalau serangan belum parah lebih baik kita petik daun yang terserang itu lalu kita masukkan kantong keluar dari kebun lalu kita bakar untuk antisipasi agar tidak berkembang biak namun apabila dalam satu pohon itu misalkan lima daun sempat sudah terserang lebih baik kita ambil saja kawan-kawan ya tanaman itu kita cabut kita buang yang rusak saja kawan-kawan kalau yang tidak keseran tidak usah dibuang emang-emang ya nanti dibuang dibawa keluar dibakar juga lebih bagus untuk antisipasi ya kawan-kawan ya saya rasa itu kawan-kawan poin yang paling penting adalah selalu menjaga kebersihan kebun kita agar selalu terjaga tidak menjadi tempat untuk berkembang biaknya lalat penggorok daun saya rasa demikian dulu kawan-kawan ya dari saya mudah-mudahan bermanfaat terima kasih selalu ikuti channel bela hidroponik jangan lupa subscribe dan juga like and share terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lagi selamat menikmati